Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai permasalahan yang ada di FTK Kami dari kelompok 7, kelas C, BDI Disini kami mau men-testing dari prototip yang kami punya Kenapa dulu Mbaknya namanya? Saya Nadia dari manajemen bisnis Jadi ini Mbak, kami ini bahas masalah selokan di FTK Laki pengapalan tau ya? Yang ada jembatan ya? Tau yang ada selokannya itu? Terus kami buat prototip Ini Ini apa ya? Ini treat meal Treat meal kan? Treat meal itu ya buat lari-lari Ya tau kan? Nah gitu Terus Ini tuh Kayaknya ada jaringnya Ya sekarang ada coba? Gimana cara kerja nya? Coba aja Diputer-puter Treat meal kan diputer-puter Gini lah Gaputnya jaringnya itu kaki gitu Gini? Iya Kan gerak Iya Raman Kok jaringnya ke sana Gini dong Sudah Terus 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 menurut saya untuk sebagai prototipe lumayan lah ya soalnya bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan kayak tadi bisa muter-muter kayak gitu Oke menurut mbak kalau ini dirasakan diinginkan gitu mungkin Hai mungkin sih mungkin bisa ya apa ada saran atau Hai sarannya kalau ini kayak prototipe tadi kan buat muter-muternya agak susah ya mungkin bisa dibuat kayak gimana gitu bisa lebih mudah lagi biar kayak sesuai sama kalau bisa direalisasikan itu sama gitu Hai kasih ya atas waktunya kenapa nama saya ya jadi gini mbak satu ada tugas BDI mengamanku sih ini gini kalau di lingkungannya mereka itu kan ada selokan selokannya itu lumayan banyak sampah gitu lah enggak banyak sih cuman ada lumayan berada sampah dalam hidup hal jarang diberikan jadi kita itu ingin membuat suatu terobosan banget dengan cara kita itu membuat suatu alat yang ditetakan di atas selokannya ini bentuk alatnya itu kita mengadopsi dari treadmill itu kan yang biasanya buat orang jogi nah disini ini merupakan jaring yang nantinya akan menjaring sampah-sampah yang ada di sana kayaknya itu nah sekarang Pak coba deh kayaknya nanti larinya nggak ada ke sana nanti coba aja dulu nanti bergerak nah kayak gitu nah ini kan jaring-jaringnya nah bergeraknya ke sini ini sampahnya juga ikut ke sini nah nanti dia ikut ke bawah sampahnya kayak gitu terus kalau udah kesini nanti kita ambil sampahnya nanti ada yang itu udah Suti gimana menembak alat ini ini udah kayak apa ini udah pasti jaring sama sampahnya kalau sumpah-sumpah pernah di jaringnya kelencek terus sampahnya nanti kami sumpah nih Pak coba soalnya kan kalau kita mau bikinnya sih itu nanti jaringnya itu untuk menampung semuanya kan nah silahkan nanti kalau misalnya sampahnya terjaring atau tidak mungkin sih yakinnya terjaring ya Pak coba kan nanti jaringnya besar ya bagus sih selamat pagi mas saya bilang saya dengan siapa ini saya Dian jadi saya disini mau apa ya mau tanya-tanya sama masnya tanya sekarang sama pendapat dari mas nah jadi kita dapat permasalahan di daerah FTK tentang selokan yang kotor jadi selokan kotor itu penyebabnya ya daun jatuh sama ada pembuangan ini oke semarangan lah jadi ini desain dari kami solusi dari kami ini menurut masnya itu sebabnya bagaimana mas kalau dari desain mungkin ya kreatif lah ya tapi mau jelaskan ini gimana cara kerjanya sistemnya Oh ya jadi desain kami ini menggunakan sistem treadmill jadi ini ada treadmill terus nanti treadmill ini ketika dipakai sama warga TK dijalankan ininya muter jalannya muter jadi sampai yang dari sini tadi bisa disini nanti sampahnya dikumpulkan di tengah nanti bisa diambil mas mungkin ada saran atau kalau dari saya ya mungkin ini kreatif jadinya ini kalau ada mungkin ada orang kalau biasanya males ngambil sampah ya kan inovasinya baru sambil lari-lari ya asik lah asik tapi kalau minusnya ya mungkin agak ribet ya kalau misalkan lagi nggak nggak lagi sibuk atau apa ya mungkin ya terlalu efeknya terlalu besar kalau cuma lu nyari sampah sih kayak gitu selamat menikmati Terima kasih ya